Suasana siang kali ini di daerah kota San Francisco, pusat kota Dauntown-nya. Saat ini lagi jam setengah tiga. Kita beli minum dulu deh. Ini mempet banget, ini paling murah biasanya. Ada roti, roti. Sekalian buat makan di hotel. Lumayan buat sarapan di hotel. Terima kasih. Ada jualan pakaian-pakaian juga ini. Ada jualan, ada polisi juga. Terima kasih telah menonton. 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 Adakah? Kalian. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ini adalah hasil-hasil biasanya ya. Kalau nggak salah itu hasil-hasil. Sudah ada jalan. MENYUSURI JALANAN KOTA SAN FRANSIESCO. Ini adalah downtown pusat kotanya Seperti ini Ini masih kelas medium Daerah kelas medium ke bawah Ada lagi kelas yang lebih parah lagi Daerah Auckland itu lebih parah lagi Banyak sekali yang tidur di jalanan Aktifitas di jalanan itu rame sekali Aku bakal jalan ke depan Melihat suasana di depan nanti kayak apa Ini kalau kalian lihat tuh banyak sekali orang-orang yang pada ngerokok Mereka yang pada daun-daun Hey, how you doing? Ticket ke Los Angeles Orang-orang pada ngerokok Waduh, baunya kenceng banget Tuh 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 selamat menikmati selamat menikmati mereka adalah orang-orang madur dari bahasanya dan mukanya kelihatan ini di depan lagi ada apa ini coba kita lihat lagi berdoa jadi itu adalah itu kayak gereja gitu small gereja selamat menikmati suasananya kayak gini ini adalah pusat kota di san francisco selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada jualan-jualan juga ada beras ada kacang merah 1 dolar 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 2 dolar 2 dolar tidak masalah bagaimana kamu? aku baik-baik berapa banyak untuk ini? 2 dolar aku ambil coklat ini itu apa-apa untuk kamu? terima kasih kamu baik-baik aku baik-baik baik-baik, untuk kamu terima kasih selamat tahun selamat hari selamat hari oke, saya ambil ini untuk kamu untuk kamu, untuk kamu terima kasih kamu ingin beberapa? coklat? tidak ini coklat mana yang jualan? berapa harapan? tidak 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 berapa harapan untuk ini? 5 dolar? yang besar? 10 dolar? oke, saya ambil yang kecil yang kecil yang kecil yang kecil coklat? oh, saya ambil banyak coklat saya maaf berapa? 2 dolar untuk semua? oke saya punya 20 dolar saya punya 20 dolar tidak, tidak tidak, tidak tidak oke, dimasukkan semuanya oke, terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih apa ini? terima kasih 3 dolar saya akan membuat parfum terima kasih terima kasih terima kasih oke, terima kasih jadi seperti ini suasananya ada yang jual apa lagi ini? kaos-kaos paladini paladini ... si mrek panjang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ada buah-buahan juga Jarub-jarub Banyak sekali nih Sayuran-sayuran pasar Pasar di tengah kota ini Lobak-lobak Harganya $1 per pound $1 per pound Ini kalau aku Punya kompor Bisa masak di penginapan Cuma gak ada Nih harganya murah-murah Kel aja $1 tuh Silantro $1.50 Segini $1.50 loh Itu kel yang paling enggak tuh Yang paling ku suka juga Sayuran hijau Ini brokoli $1.50 per pound Gede juga loh Tapi per pound sih Pasti ditimbang dulu Tomat-tomat 1 dolar 1 dolar Waduh gedung GTA ini Hasil-hasil dari pertanian Dari hasil kebun mereka sendiri-sendiri Ada Apel-apel Apel-apel Apel-orange Apel-orange Apel-apel Apel-apel Sebab Up Jangan lupa Kita young Tengk contemporary Sia Sep enjur Jasa Besiktir Itah itu 150 oke 2 dan 18 oke ini untuk kamu amigo terima kasih tidak masalah terima kasih kamu juga tidak saya tidak kita tidak akan menonton terima kasih banyak yang berburu buah-buahan salsayuran ditutup ini Tuna Wisma yang tinggal di tenda-tenda ditutupin semuanya di pusat kotanya San Francisco tadi aku mau jalan kesana tiba-tiba aku pikir itu kayak ada market buah-buahan gitu ternyata ini adalah campnya Tuna Wisma yang ada di kota San Francisco karena disini tuh aku dengar banyak sekali juga kawasan-kawasan Tuna Wisma gitu kita coba lihat seberapa banyak kalau dari atas ini kalau kalian lihat bakal kelihatan enggak ini karena matahari itu di sebelah kanan jadi biasanya kayak agak hitam silau silau gitu tuh never With water sudut ada kek teman-teman 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 untuk kamu ya oke lagi? kamu bagus? ya, i'll take some of these ya ya, sure thank you man ini coklat? oh i don't have drink this is my drink, sorry thank you so much no problem ya, it's all coklat or you wanna bread it's good for you okay, have a good day no problem no problem udah sampai nih di depan gedung kalau ini tuh museum seni tuh bener kan, asian art museum gratis ini masuk suasana daerah sini sepi banget apakah bisa masuk? ini penasaran karena ini pertama kalinya aku menginjakkan kaki di San Francisco dan mengeksplor jadi, belum terbiasa biasanya kalau di Los Angeles itu aku bisa mengarahkan di depan nanti ada apa nanti jalurnya gimana, kanan atau belok kiri, udah tau semua rute-rutanya daerah mana yang rawan daerah mana yang biasa gitu jadi ini, mohon maaf kalau aku sedikit memberikan penjelasan tentang kota San Francisco karena emang masih awam mungkin next time kalau aku datang kesini lagi aku cari info dulu karena emang tujuanku berlibur dan sekalian melihatkan kalian keadaan suasana kota San Francisco ini jadi seperti ini suasananya jam udah sore ini pokoknya ini udah matahari bentar lagi sunset oh, ditutup ternyata gak bisa, masuk yah, yaudahlah City Hall coba, dari pintu kayak di Los Angeles kan juga ada City Hall sama juga salah satu bangunan di kota Los Santos wow, ini keren sih ukiran-ukirannya ini aku dengar info di atas itu emasnya itu emas murni asli kayak di Monasnya Indonesia kayak gini yah suasananya banyak yang nongkrong asik sih apalagi cuaca siang kayak gini oke lah aduh aduh yo, oke guys jadi mungkin videonya kayak gitu aja dulu jadi thank you banget untuk kalian yang sudah nonton videonya sampai terakhir jadi kayak gini suasana sore-sore siang-sore lah pokoknya di kota San Francisco tempatnya di downtown atau pusat kotanya kota San Francisco jadi banyak sekali aktivitas ada yang nongkrong di jalan ada yang tidur di jalan ada yang jualan pokoknya banyak sekali lah aktivitasnya yah jadi thank you banget untuk kalian yang sudah nonton sampai akhir jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe lalu di like di komen dan di share agar temen-temen kalian juga tau gimana sih suasana di Amerika aku akan menjelajah kota tiap kota oke jadi thank you aku Emhidat kita ketemu di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax